Setelah memasuki pavilion tulang putih, yang masuk ke matanya adalah susunan darah merah. Arrai sudah diaktifkan, dan ada dua sosok yang berdiri di samping Arrai. Salah satunya adalah Penatua Klan Agung, dan yang lainnya juga seorang penggarap iblis tua, tetapi dia terlihat sangat asing. Mungkinkah dia menjadi pemimpin sekte? Suyun menaksir lelaki tua itu, lalu menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada mereka berdua. Keduanya segera berdiri dan membalas salam, tetapi penggarap iblis tua tampaknya telah merasakan pikiran Suyun, dan menggelengkan kepalanya, Tuan iblis tuan, tolong jangan salah paham, saya bukan pemimpin sekte, saya adalah tetua klan kedua, setan kedua. Penatua kedua, Suyun terkejut, dan bertanya, di mana pemimpin sekte? Pemimpin sekte ada di dalam tenda. Kedua iblis itu menunjuk ke ujung ruangan, hanya untuk melihat tirai kulit hitam tergantung di sana. Tirai itu gelap gulita, dan tidak ada yang bisa dilihat dari ujung sana, tetapi mereka bisa mendengar suara-suara dari dalam. Kamu pasti penerus Tuan Yin Mo dan Tuan Chang Gu. Meskipun kamu tidak terlahir sebagai penggarap iblis, karena kamu adalah penerus mereka berdua, kamu juga anggota dari sekte iblis sejatiku. Suara itu agak berat, seperti suara seorang pria berusia tiga puluhan. Mendengar itu, Suyun langsung membungkuk. Suyun menyapa pemimpin sekte. Tidak perlu bersikap sopan. Bangunlah, suara itu terdengar lagi. Terima kasih, pemimpin sekte. Suyun berdiri. Untuk beberapa alasan, saya tidak menunjukkan wajah saya yang sebenarnya selama bertahun-tahun. Saya harap Anda tidak keberatan. Suyun tidak berani. Terakhir kali upacara Raja Iblis diadakan, Anda tiba-tiba pingsan, dan kemudian menjadi gila. Penatua Klan Agung Yuan Mo memberitahu saya, ini tampaknya menjadi alasan darah di tubuh Anda. Suyun, jika Anda mau, kedua tetua dan saya akan bekerja sama untuk memeriksa Anda, dan mencari tahu apa sebenarnya yang salah dengan tubuh Anda. Jika kami dapat menemukan sumber kelainan, dan jika kami dapat menyelesaikan masalah ini, kami secara alami akan dengan senang hati menyelesaikannya. Jika tidak, kami akan memikirkan cara untuk menstabilkannya. Jika Anda tidak bersedia, kami tidak akan memaksa Anda, itu semua akan tergantung pada niat Anda sendiri. Suara pemimpin sekte perlahan melayang keluar. Aku sudah tahu tentang apa yang terjadi terakhir kali. Jika bukan karena bantuan semua orang, aku khawatir Suyun sudah lama meninggal. Ini adalah niat baik Master Sekte dan kedua tetua, bagaimana mungkin Suyun tidak menerimanya. Suyun menangkupkan tinjunya dan tertawa, saya khawatir saya harus menyusahkan semua orang kali ini. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan ketiga penggarap iblis, Suyun tidak berpikir bahwa orang-orang dari Sekte Iblis akan menyakitinya. Lagi pula, mereka bertiga adalah eksistensi dengan metode yang menantang surga, dan semudah membalikan telapak tangan untuk mengambil nyawanya. Baiklah kalau begitu, masukkan Arrai. Kata Master Sekte. Suyun menganggup dan berjalan ke formasi Arrai. Begitu dia berada dalam formasi susunan, dia duduk. Ketika Great Elder Yuan Mo dan Second Elder melihat ini, mereka segera mengaktifkan formasi. Pola merah darah pada segel Arrai segera melepaskan cahaya merah yang menyilaukan, dan di dalam lampu merah, sejumlah besar kisetan hitam pekat ditembakkan, seperti tentakel, mereka menyelimuti tubuh Suyun, dan ketika mereka benar-benar melilitnya, duri tajam tumbuh dari tentakel, dan menusuk ke arah tubuh Suyun. Dalam sekejap, Suyun merasa seluruh tubuhnya digigit jutaan semut. Namun, perasaan seperti ini tidak membuatnya merasa terlalu tidak nyaman. Lagi pula, di dunia yang sunyi, rasa sakit yang dialami berkali-kali lebih kuat dari ini. Mendengar iblis, jalan iblis itu abadi. Aku, iblis, mengintip Dao, dan aku, iblis, mendengarkan. Setan bulat dan dua setan menutup mata mereka dan bernyanyi. Saat mereka melantunkan, energi di segel Arrai menjadi semakin kuat, dan jumlah jarum di tentakel juga meningkat. Menabrak. Saat itu, ki hitam pekat meledak dari tirai hitam dan langsung mengenai tubuh Suyun. Dalam sekejap, tentakel dan paku menghilang tanpa bekas, dan rasa sakit di sekujur tubuh Suyun juga hilang dalam sekejap, hanya menyisakan benang ki setan yang setipis kerudung yang melekat di sekujur tubuhnya. Ki iblis perlahan membelai tubuhnya, seperti daun dan bunga hijau, membuat orang merasa sangat nyaman. Namun tidak lama kemudian, ki iblis secara bertahap menghilang ke udara. Semuanya kembali normal. Setan bulat dan kedua setan itu melihat ke dalam tenda pada saat yang bersamaan. Suyun membuka matanya dan mengukur tubuhnya, hanya untuk menyadari bahwa tidak ada satu luka pun di tubuhnya. Sovereign, apakah anda tahu mengapa tubuh Lord Demon Lord begitu aneh? Setan bulat itu bertanya. Namun, suara Master Sekte tidak datang dari balik tirai. Suyun menantikannya, dia melihat ke tirai dan menunggu bersama kedua tetua. Namun, Master Sekte tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, menyebabkan mereka bertiga menjadi bingung. Mungkinkah Master Sekte tidak tahu apa yang salah dengan tubuh Suyun? Namun, setelah periode waktu yang tidak diketahui, suara Master Sekte melayang keluar. Tidak perlu menyebutkan ini lagi. Kalimat yang sangat tidak bisa dijelaskan melayang keluar. Apa? Mereka bertiga tertegun. Tidak ada yang aneh dengan tubuh Raja Iblis. Saya percaya bahwa apa yang terjadi pada upacara tersebut hanyalah sebuah kebetulan. Suara Master Sekte melayang keluar lagi. Kebetulan, dikatakan bahwa ketika saya tidak sadarkan diri, suhu darah di tubuh saya meningkat tajam. Jika bukan karena perlindungan penatua Yuanmo, tubuhku akan terbakar menjadi abu. Master Sekte, bagaimana ini bisa menjadi kebetulan? Suyun mengerutkan kening. Itu seharusnya hasil dari kekuatan Iblis yang bekerja pada tubuhmu ketika kamu menerima pengorbanan ritual. Aku baru saja memeriksa tubuhmu, dan tidak ada yang aneh dengan tubuhmu. Tubuhmu sangat baik, darah dan kimridianmu semuanya normal, jadi, lebih baik tidak menyebutkan masalah ini. Baiklah, itu saja. Saya akan masuk ke budidaya pintu tertutup. Kalian bisa pergi. Dengan itu, kedamaian kembali ke area di balik tirai. Suyun dan dua lainnya hanya bisa menyerah, menangkupkan tinju mereka dan meninggalkan pavilion. Saat ini, hati Suyun dipenuhi dengan kecurigaan. Dia menilai setan bulat dan dua setan, dan menemukan bahwa wajah mereka juga penuh dengan kecurigaan. Tanpa diragukan lagi, mereka berdua tidak mempercayai kata-kata Master Sekte. Namun, karena Master Sekte tidak mau membicarakannya, mereka bertiga tidak bertanya. Lebih baik bertanya pada ayah dan ibu. Suyun menghela nafas, dan berpikir sendiri. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada setan bulat dan dua setan, Suyun terus kembali ke dunia yang tenang untuk berkultivasi. Seperti yang dikatakan Octagon Anisid, hal-hal di dunia sunyi selalu sama. Terlepas dari apakah itu angin, hujan, guntur, atau kilat, semuanya sama. Seiring waktu, orang akan terbiasa dengannya. Selama tubuh mereka tidak hancur, rasa sakitnya tidak ada apa-apanya, dan ketika mereka terbiasa, kemajuan kultivasi mereka akan melambat. Namun, apa yang paling diberikan oleh dunia yang sunyi bukanlah kultivasinya, tetapi temperamennya. Ketika Octagon Anisid kembali ke dunia yang sunyi, Suyun baru saja akan pergi. Tahap kelima dari Sky Spirit Master, tapi dari kelihatannya, kamu akan menerobos ke tahap ke enam. Lumayan, kecepatanmu sangat cepat, bakatmu sangat bagus. Octagon Anisid tersenyum saat melihat Suyun, yang pakaiannya compang kemping, tapi wajahnya dipenuhi dengan perubahan hidup. Sudah waktunya aku pergi. Melihat waktu, ini memang tentang waktu. Aku berbicara tentang meninggalkan sekte iblis dan kembali ke dunia bela diri tertinggi. Oh, Octagon Anisid sedikit terkejut, mengapa kamu pergi ke sana? Aku berjanji pada seseorang bahwa setelah aku menggantikan Raja Iblis, aku akan mencarinya. Mitra Kultivasi Ganda Anda Octagon Anisid tertawa, tapi tidak apa-apa, karena kamu ingin pergi, aku tidak akan menahanmu, tetapi jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu harus memberitahu sekte iblis tepat waktu, kamu adalah Raja Iblis dari sekte iblis, jangan kehilangan martabat sekte iblis kita di luar. Iya. Suyun menganggup, tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya, oh benar, wakil pemimpin sekte, bagaimana dengan alam wanhua? Ini masih berantakan. Octagon Anisid menggelengkan kepalanya. Mungkinkah masih ada orang yang berani menyerbu alam wanhua? Suyun mengerutkan kening. Tidak, setelah penghancuran istana iblis kegelapan, banyak sekte dan klan kecil menahan diri, sekte dan klan besar menonton dari samping, bahkan istana langit awan jauh lebih patuh, tapi, ini hanyalah penggarap roh biasa, ahli tertinggi itu masih ada di sini. Mereka sudah bertarung selama berhari-hari, mengapa mereka belum selesai? He he, pertarungan ahli tertinggi selama 10 hari hingga setengah bulan adalah hal yang biasa terjadi. Terlebih lagi, leluhur pedang juga muncul kali ini, situasinya bahkan lebih berbeda. Octagon Anisid tertawa. Mendengar itu, wajah Suyun berubah, apa katamu? Nenek moyang pedang telah muncul. Itu benar. Octagon Anisid mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Suyun mengerutkan kening, matanya bergoyang, pedang leluhur hanyalah gumpalan jiwa, dengan kondisinya saat ini, keluar sama dengan mengirimnya ke kematiannya, dan Rilem Lord tidak akan membiarkannya muncul, mengapa dia muncul begitu gegabuh? Aku tidak tahu tentang itu, Raja Iblis, ku dengar kamu sepertinya berhubungan dengan leluhur pedang, benarkan? Ya. Suyun mengakuinya tanpa ragu, momong-momong, dia adalah leluhurku, teknik pedangku semuanya berasal dari sekte yang dia dirikan. Jadi seperti itu. Octagon Anisid menggosok dagunya. Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Suyun tidak membuang kata-kata lagi dengan Octagon Anisid, membungkuh, dan berbalik untuk pergi. Apakah kita akan pergi ke dunia bela diri tertinggi? Ada perubahan mendadak, aku harus pergi ke Alam Wan Hua dulu. Apakah Anda memerlukan bantuan? Tidak untuk sekarang. Saat suara Suyun melayang, dia sudah menghilang di tikungan. Melihat itu, Octagon Anisid menggelengkan kepalanya. Tidak sulit untuk meninggalkan sekte Iblis sejati, setelah memberitahu mereka, dia langsung pergi. Tidak ada yang menghentikan Suyun, dia bisa datang dan pergi kapan saja, dia sangat bebas. Sekte Iblis sejati memiliki pintu terfragmentasi yang mengarah ke dunia bela diri tertinggi. Murid-murid dari sekte Iblis memimpin jalan untuk Suyun dan secara pribadi mengaktifkan pintu terfragmentasi. Melalui pintu, mereka dengan cepat muncul di wilayah Naga Langit. Setelah memasuki domen Naga Langit, Suyun bergegas menuju medan pertempuran setan desolate tanpa henti. Sekarang bukan waktunya untuk mencari Hukian Mei, dengan munculnya leluhur pedang, alam Wan Hua mungkin akan berubah, bagaimanapun juga, dia harus melindungi keselamatan leluhur pedang, dan melihat apakah ada kesempatan untuk membawanya keluar dari alam Wan Hua. Sebagai anggota dari sekte pedang tanpa batas, Suyun secara alami tidak bisa tetap acuh-ta'acuh saat ini. Lebih jauh lagi, leluhur pedang mungkin menjadi kunci baginya untuk menyelamatkan saudara perempuannya di masa depan. Karena Suyun sudah memasuki dataran suci bela diri tertinggi sekali, gerbang teleportasi di sini tidak lagi membutuhkan hati Iblis desolate, jadi dia dengan mudah melangkah ke dataran suci bela diri tertinggi. Namun, saat dia memasuki dataran suci, Suyun merasa ada sesuatu yang salah. Dia terbang di ketinggian rendah, dan benar-benar menemukan bahwa dataran suci bela diri tertinggi dipenuhi dengan penggarap roh, semuanya memiliki ki yang luar biasa, memegang senjata, mengenakan baju besi dan jubah, semuanya bersenjata lengkap, dan selalu ada sebagian dari mereka yang memiliki lencana pesanan yang sama di pinggang mereka. Dari kelihatannya, sepertinya ada beberapa anggota sekte. Semakin dekat mereka ke gerbang ke Alam Wan Hua, semakin banyak orang di sana. Melihat itu, Suyun langsung mengerti. Ternyata jumlah orang yang bersembunyi dalam kegelapan yang mengincar Alam Wan Hua dengan tamak tidak pernah berkurang. 672. Suyun, kemana kamu pergi? Saat Suyun melaju kencang menuju gerbang Alam Wan Hua, sebuah suara tiba-tiba melayang di depannya, setelah itu, sesosok muncul di udara di depannya. Suyun melihat, itu adalah guru Subhuti. Dia buru-buru menghentikan dirinya dan memberi hormat. Suyun menyapa guru. Jangan terlalu sopan. Guru Subhuti tersenyum dan mengangguk, setelah Anda melangkah ke dataran suci bela diri tertinggi, saya merasakan aura Anda. Agar Anda terburu-buru, sesuatu pasti telah terjadi, apakah ini tentang orang tua Anda? Orang tuaku aman dan sehat, dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Alasan mengapa Suyun melakukan ini adalah karena dia ingin segera memasuki Alam Wan Hua dan menyelamatkan leluhurku. Suyun berkata, dia tidak menyembunyikan apapun dari Master Subhuti, dan menceritakan segalanya tentang dia dan leluhur pedang. Setelah guru Subhuti mendengar ini, dia menghela nafas dengan emosi. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar akan menjadi pewaris pedang leluhur. Ini benar-benar pertemuan yang kebetulan. Namun, kamu harus tahu bahwa keberadaan yang mampu menghadapi pedang leluhur semuanya sangat kuat. Meskipun kultifasimu saat ini telah meningkat, kamu masih belum cocok untuk mereka. Menurut pendapatku, bahkan jika kamu pergi, itu tidak akan berguna. Itu tidak akan mengubah apapun, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk menyelamatkan leluhur pedang dari bawah pengawasan para ahli tertinggi itu. Mendengar itu, Suyun mengerutkan kening, guru benar, saya juga sangat tertekan tentang masalah ini, tetapi tidak ada cara lain. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah bertindak sesuai situasi, menunggu kesempatan yang tepat, dan mencari peluang. Jika saya pergi, mungkin masih ada harapan. Jika saya tidak pergi, saya akan benar-benar menyerah. Mendengar itu, guru Subhuti memuji, keberanianmu patut dipuji, dan karaktermu bahkan lebih terpuji. Kamu tahu bahwa ada harimau di pegunungan, tetapi pada akhirnya, ini terlalu berisiko. Meskipun berisiko, aku tidak bisa acuh-ta'acuh. Suyun berkata dengan tegas. Guru Subhuti menganggupkan kepalanya, jika leluhur pedang tahu, dia pasti akan berterima kasih. Tuan, waktu sangat penting. Setelah Suyun selesai dengan masalah ini, aku akan datang dan mengobrol denganmu. Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi, selamat tinggal. Suyun menangkupkan tinjunya, dan hendak pergi. Tunggu. Pada saat ini, Sang Master memanggilnya. Suyun berhenti dan memandang tuannya, Tuan, apakah Anda punya instruksi lain? Karena kamu telah memutuskan untuk melakukan ini, aku akan membantumu. Setelah guru Subhuti selesai berbicara, dia berbalik dan terbang ke depan, ikuti saya. Mendengar itu, wajah Suyun menunjukkan kecurigaan, tetapi dia tidak bertanya apa-apa, dan langsung mengikuti Master Subhuti. Di langit luas dan bumi yang hancur, lebih dari sepuluh sosok terbagi menjadi dua kelompok dan berdiri berhadapan satu sama lain. Kedua belah pihak dengan dingin saling menatap. Aura kehancuran yang mengerikan berdesir di udara, dan niat membunuh yang menyebabkan seseorang gemetar ketakutan tampaknya memadat menjadi bentuk padat. Leluhur pedang. Raungan keras terdengar di ruang yang luas ini. Sekilas, yang berbicara adalah raja hantu jahat dengan wajah dan taring hijau. Kamu membunuh semua anakku, membuatku tidak memiliki keturunan, dan bahkan menghancurkan reputasiku sebagai raja hantu yang jahat. Tidak peduli siapa yang ada di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan menguburmu secara pribadi. Raja hantu mengerikan meraung, semua urat di tubuhnya menyembul keluar, wajahnya terdistorsi, matanya menatap leluhur pedang dipenuhi dengan kebencian, seolah-olah dia ingin melahapnya hidup-hidup. Bah, raja hantu, Anda masih memiliki reputasi yang baik. Jangan biarkan orang tertawa terbahak-bahak. Anda telah melakukan segala macam hal buruk. Hantu kecilmu itu membantai makhluk hidup dan mengumpulkan keluhan. Nenek moyang pedang membunuh mereka atas nama langit. Dan hal kotor sepertimu seharusnya tidak ada di dunia ini. Anda ingin mengubur leluhur pedang. Huff, lihat aku menguburmu hari ini. Seorang pria agak montok mengenakan mahkota giyok dan jubah hijau mendengus. Orang ini tidak memiliki aura di sekelilingnya, tetapi dia telah mencapai titik di mana kultifasinya tertahan. Tidak diketahui di alam mana keberadaan seperti ini, tetapi orang biasa tidak bisa lagi melihat melalui kultifasinya. Mengapa membuang-buang nafasmu untuk hal-hal kotor ini ketika kamu membunuh yang mulia? Mari kita bergerak. Nenek moyang pedang sudah ada di sini, apakah kita masih takut pada mereka? Miausin berkata dengan dingin. Itu benar, orang-orang ini keras kepala. Karena leluhur pedang, kamu telah muncul, mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Menurut pendapatku, setiap orang harus menyerang bersama dan memusnahkan mereka semua. Hanya dengan begitu kita dapat menyelesaikan masalah ini. Ya, mari bergerak sekarang. Teknik terlarang samsara besarku telah mencapai tahap kesuksesan besar, dan kekuatannya tidak terbatas. Setelah digunakan, itu dapat mengubah kultifasi mereka menjadi ketiadaan. Mereka pasti tidak akan bisa menolak. Membunuh Dao. Besar. Miausin mengangguk, lalu menatap semua orang dan bersiap untuk bergerak. Tunggu. Saat itu, leluhur pedang berbicara. Semua orang melihat ke arah suara itu. Nenek moyang pedang menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, setiap orang seharusnya memperhatikan bahwa aku saat ini hanyalah seutas jiwa. Semua orang memandangnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Apakah ini sepadan dengan pertempuran kejam untuk seutas jiwa? Meskipun itu hanya seutas jiwa, jika kamu tidak dapat melindungi untayan jiwa ini, akan sulit bagi leluhur pedang untuk muncul kembali. Apapun yang terjadi, kami harus melindungimu. Zan Wu berkata. Nenek moyang pedang mengungkapkan senyuman dan mengangguk ke arah Zan Wu dan yang lainnya, saya akan mengingat kebaikan semua orang, hanya saja lokasi saat ini tidak cocok bagi kita untuk bertarung sesuka hati, jika semua orang menyerang, saya khawatir alam Wan Hua ini juga akan dihancurkan. Terus, ini hanya dunia kecil, mengapa kamu peduli? Hatinya seperti dao. Tanpa diduga, begitu dia mengatakan itu, dia mendengar dengusan ringan. Meski sangat lembut, namun terdengar jelas di hati. Dia menoleh dan menyadari bahwa suara itu berasal dari Rilem Master Wan Hua Rilem. Alisnya langsung berkedut, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, ada apa? Apakah Anda memiliki ketidakpuasan apapun? Master Rilem mengangkat kepalanya sedikit, menatapnya dengan tenang, dan berkata, meskipun alam Wan Hua bukanlah alam yang hebat, makhluk hidup di sini memiliki hak untuk hidup. Jika semua orang mengabaikan makhluk hidup di sini demi pertempuran, maka, saya akan bertarung sampai mati dan mengusir kalian semua. Mendengar itu, dia menjadi marah, beraninya kamu. Apakah ini sikapmu saat berbicara denganku? Kamu mencari kematian. Dengan itu, dia akan mengambil tindakan dan memberi pelajaran kepada Rilem Master ini. Tapi saat dia bergerak, leluhur pedang meraih pergelangan tangannya. Miausin terkejut, dia menoleh untuk melihat leluhur pedang, amarahnya meredah, dan wajahnya sedikit memerah. Apa yang kamu lakukan? Nenek moyang pedang menggelengkan kepalanya, melepaskan tangannya, dan berkata, Sinru, meskipun alam Wan Hua ini adalah alam kecil, Anda tidak boleh meremehkannya, tidak peduli apakah itu alam besar atau kecil. Mereka semua memiliki hak untuk hidup, dan semua harus dihormati. Kita saat ini berada di alam Wan Hua, jadi kita harus memperlakukan semuanya di sini dengan serius. Jika kita melanggar hukum dan melakukan sesuka kita, lalu apa bedanya antara kita dan raja hantu yang jahat dan yang lainnya? Ketika dia mendengar ini, dia membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Lalu menurut leluhur pedang, apakah kamu ingin berdamai dengan mereka? Zan Wu bertanya. Ini bukan perang, bagaimana bisa ada perdamaian? Nenek moyang pedang tertawa samar, selain itu, jika kita tidak menyingkirkan mereka hari ini, mereka pasti akan menimbulkan masalah bagi saya di masa depan. Cepat atau lambat, kita harus melawan mereka. Apakah leluhur pedang punya metode? Semua orang memandangnya. Sangat sederhana. Jejak kekejaman melintas melewati mata leluhur pedang, seret mereka ke dunia kecil dan bunuh mereka satu per satu. Ketika Zan Wu dan yang lainnya mendengar ini, mereka mengerutkan kening, butuh waktu untuk membuat dunia kecil, belum lagi menyeret mereka tidak mudah. Bagaimana mereka bisa sebodoh itu? Jika aku terluka parah dan melarikan diri ke dunia kecil dalam keadaan menyesal, apa yang akan terjadi? Bagaimana mungkin mereka tidak mengejarku? Leluhur pedang tertawa, mereka ingin membunuhku, pertama untuk balas dendam, dan kedua untuk seni pedang tanpa batas. Di mata mereka, saya adalah sepotong besar daging gemuk, mereka semua ingin segera menelan saya, dengan saya sebagai umpan, mereka pasti akan mengambil umpannya. Tidak, jika kami melakukan apa yang kamu katakan, bukankah kamu harus memalsukan kekalahanmu dan terluka terlebih dahulu. Jika ini tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan besar Anda akan kehilangan nyawa. Jika Anda kehilangan jiwa ini, akan sulit bagi leluhur pedang Anda untuk pulih. Tidak, aku tidak setuju dengan rencanamu. Miao Xin, yang berada di samping, berkata dengan cemas. Tapi tidak ada cara lain. Nenek moyang pedang berkata dengan suara rendah, dia kemudian mengayunkan lengan bajunya dan berjalan ke depan, berdiri di tengah dua kelompok orang, sepasang mata pedangnya menatap raja hantu yang jahat dan yang lainnya, dia berdiri di sana dengan bangga, seperti gunung yang tidak jatuh. Karena kamu telah datang ke sini, aku yakin kamu tidak akan menyerah sampai kamu mengambil nyawa leluhur pedangku. Karena itu masalahnya, aku tidak akan melarikan diri. Namun, kekuatan kedua belah pihak sama. Jika kita bertarung, itu hanya akan menghasilkan situasi kalah-kalah. Saya percaya ini bukanlah apa yang Anda dan saya ingin lihat. Terlebih lagi, jika kita bertarung tanpa otak dan bertarung seperti anjing, bukankah itu akan merusak prestise kita? Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita berduel saja. Duel Raja Hantu Mengerikan, Penguasa Surgawi Kaisar Timur dan yang lainnya saling memandang dengan curiga. Beberapa duel, siapa dan siapa? Kaisar Timur Penguasa Surgawi bertanya dengan acuh-ta'acuh. Duel Di pihak kita, secara alami, saya akan mengambil tindakan. Apakah Anda tidak ingin mengambil hidup saya? Jika Anda menang, tujuan Anda akan tercapai. Jika saya menang, tolong segera tinggalkan alam wanhua, dan jangan ganggu saya lagi. Nenek Moyang Pedang berkata dengan acuh-ta'acuh. Ketika Miaosin mendengar ini, wajahnya dipenuhi kecemasan. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Namun, Raja Hantu mengerikan dan penguasa Surgawi Kaisar Timur mengungkapkan senyuman. Bagaimana menurutmu? Apalagi yang bisa kamu pikirkan? Tentu saja dia setuju. Zan Wu dan yang lainnya tidak mudah untuk dihadapi, tidak mudah bagi kami untuk membunuh leluhur pedang, tetapi sekarang leluhur pedang telah mengambil inisiatif untuk menyerahkan dirinya kepada kami, meminta kami untuk membunuhnya, bagaimana mungkin kami tidak setuju. Saat ini, dia sepertinya berada dalam kondisi tubuh roh, dan tubuh itu bukanlah miliknya. Kultifasinya tidak sebaik sebelumnya, jadi mengapa dia harus khawatir tidak bisa mengalahkannya? Selain itu, bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi dan kami kalah, kami tidak akan menderita kerugian apapun. Apa yang Anda takutkan? Kaisar Timur Penguasa Surgawi berkata dengan suara rendah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengangguk. Lalu siapa yang harus bertarung? Dengan mengatakan itu, semua orang melihat sekeliling, seolah-olah tidak ada yang mau bergerak. Biarkan aku yang melakukannya. Raja Hantu mengerikan diam-diam mendengus dan memimpin untuk bergegas keluar. Raja Hantu, aku akan mengandalkanmu. Penguasa Surgawi Kaisar Timur dan yang lainnya menangkupkan tinju mereka dan berteriak. Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan macan-macan, pingyang, bagaimana aku, Raja Hantu mengerikan, mendapatkan pijakan di alam hantu sejati di masa depan. Raja Hantu berkata dengan dingin, dia kemudian bergegas maju, membuka mulutnya, dan benar-benar menjadi seribu kali lebih besar, mulutnya yang besar sepertinya mampu menelan gunung, tanpa ada salam, dia langsung mengambil nyawa leluhur pedang. Pertempuran dimulai. 673 Mengikuti Guru Subhuti, setelah berjalan sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka tiba di padang rumput yang luas dan luas ini. Lingkungan sekitarnya dikelilingi oleh pegunungan, seperti cekungan. Tempat ini jauh dari pintu masuk alam wanhua, jadi tidak banyak penggarap roh. Di tengah padang rumput, ada pohon bodi yang sangat besar. Itu berdiri tinggi dan subur. Pohon bodi sangat besar, hanya sedikit lebih kecil dari pohon alam. Setengah dari padang rumput ditutupi olehnya. Master Subhuti terbang sendirian di depan pohon bodi dan berdiri diam di depannya sejenak. Lingkaran cahaya hijau zamrut yang dipenuhi dengan vitalitas mekar dari pohon bodi dan menyelimuti sang master. Sangat cepat, cahaya mundur dan master kembali. Ini adalah pohon yang aku pelihara dengan energi sumberku, dan akan menjadi tubuhku. Dapat dikatakan bahwa itu akan menjadi aku, dan hari ini, sudah berumur 50 ribu tahun. Guru Subhuti tertawa. 50 ribu tahun. Su Yun terdiam. Berapa lama 50 ribu tahun itu? Mengapa guru membawa saya ke sini? Su Yun menarik kembali pikirannya dan bertanya. Aku hanya ingin bertanya padamu, jika kali ini, kamu berhasil menyelamatkan leluhur pedang, tetapi kamu tidak dapat melarikan diri dari metode ahli tertinggi dan mati di tempat, apakah kamu akan menyesalinya? Tanya Guru Subhuti. Su Yun ragu-ragu sejenak, tetapi berkata tanpa ragu, ya. Oh. Tuannya sedikit curiga, kenapa? Menyelamatkan leluhur guru adalah berbakti, saya harus melakukannya, tetapi jika saya mati, itu akan membuat orang tua saya berduka, kekasih saya berduka, dan saya akan tetap dianggap tidak berbakti dan tidak adil. Bagaimana saya tidak menyesalinya? Tapi yang saya sesali bukanlah saya menyelamatkan leluhur pedang, tetapi saya tidak merencanakan tindakan saya dengan hati-hati, tidak bekerja keras untuk berkultivasi, dan menyebabkan diri saya mati, menyebabkan diri saya menjadi orang yang tidak berbakti dan tidak adil. Adapun sisanya, saya tidak menyesal. Su Yun berkata dengan serius. Dengan mengatakan itu, Guru Subhuti menganggupkan kepalanya. Baiklah, Su Yun, apa yang disebut keadilan di dunia ini tidak tergantung di sisi mulutmu, tapi di hatimu. Silakan dan lakukan dengan berani, meskipun itu bodoh dan salah di mata orang lain, Anda tidak perlu peduli. Paling tidak, Anda harus berpikir bahwa itu benar, itu benar, dan paling tidak, Anda harus memiliki hati nurani yang bersih. Master Subhuti berkata dengan ramah, lalu mengulurkan tangannya ke arah Su Yun. Jari yang layu perlahan meringkuk, dan daun bodi tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Guru, apa ini? Su Yun bertanya dengan kaget. Ini adalah daun asal bodi. Guru Subhuti tertawa, menyelamatkan leluhur pedang sama sulitnya dengan naik ke surga, dengan kultivasi Anda saat ini, masih sulit bagi Anda untuk melawan para ahli tertinggi itu, Anda harus membawa daun asal ini bersama Anda, ketika Anda dalam bahaya, gunakan daun ini untuk menyelesaikan krisis Anda. Setelah Su Yun mendengarnya, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia dengan hati-hati menerima bodi Genesis Leaf. Meskipun Genesis Leaf kecil, ada aura misterius yang mengambang di permukaannya. Dia tidak tahu dari mana aura ini berasal, tapi rasanya seperti ada dunia lain di dalam daun. Bunga, dunia, daun, dan bodi. Segala sesuatu di dunia, tidak peduli seberapa kecil atau besar, kuat atau lemah, baik atau jahat, tidak dapat diremehkan. Semuanya mengandung dunia yang hebat. Meskipun item ini diberikan kepada Anda, saya harap Anda tidak akan bergantung padanya. Itu hanya memberi Anda pilihan, bukan jaminan. Murid akan ingat, Su Yun menangkupkan tinjunya dan berkata dengan serius. Baiklah, ini sudah larut, cepat dan pergi. Saya harap saya bisa melakukannya tepat waktu. Kata Guru Subhuti. Su Yun menganggup, menangkupkan tinjunya, dan berbalik untuk pergi. Kecepatannya sangat cepat, seperti angin, dia terbang jauh ke Cakrawala, sementara Guru Subhuti berdiri diam di depan pohon bodi, diam-diam mengawasinya pergi. Angin melolong di telinganya, dan pemandangan di sekelilingnya berubah gila-gilaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan bantuan dari Master Subhuti ketika dia pergi ke Alam Wan Hua, yang membuat Su Yun yang gelisah merasa sedikit lebih percaya diri. Ketika mereka berada di dekat gerbang Alam Wan Hua, sudah ada lautan manusia di luar. Berbagai sekte dan klan bercokol di satu area, menunggu di depan gerbang. Para penjaga di gerbang sudah lama menghilang. Dengan keributan seperti itu di Alam Wan Hua, tentu saja tidak ada yang menjaganya, belum lagi tempat terjadinya keributan adalah gerbang alam. Su Yun menatap pintu dan segera bergegas. Siapa itu? Melihat sosok yang terbang menuju pintu, banyak orang menoleh untuk melihatnya. Di antara orang-orang ini, tidak ada kekurangan eksistensi dengan kultivasi yang lebih tinggi dari Su Yun. Melihat Su Yun bergegas menuju gerbang Alam Wan Hua sendirian, semua orang mencibir. Meskipun orang ini tidak dapat melihat melalui kultivasinya, auranya tidak dalam, jadi dia seharusnya tidak menjadi ahli tertinggi. Namun, dia bergegas ke gerbang Alam Wan Hua sendirian, bukankah itu mencari kematian? Di sisi lain pintu, ini adalah pertarungan antara orang bijak. Bocah ini benar-benar membuang nyawanya. Abaikan dia. Peristiwa tak terduga telah terjadi di Alam Wan Hua, dan banyak orang berkumpul di sini dalam upaya memancing untuk mendapatkan keuntungan. Namun, ada juga yang serakah dan tidak mengetahui perbedaan antara hidup dan mati, jadi biarlah mereka mati. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat, dan ekspresi jijik tertulis di wajah hampir semua orang. Tapi Su Yun tidak terlalu peduli, dia mendekati pintu dan hendak membukanya, tapi saat dia mendorong pintu dengan tangannya, pintu itu tidak bergerak sama sekali, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Tanpa Mugui Mu Ying membuka pintu, jika orang normal ingin melewati pintu, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan untuk membukanya. Melihat Su Yun berdiri di depan pintu tetapi tidak diizinkan masuk, sekeliling pintu terdiam sesaat, dan kemudian terdengar tawa. Hahaha. Berat, apakah kamu ingin memasuki alam Wan Hua? Gunakan kekuatanmu untuk membukanya, hahaha. Kami semua menunggumu mendobrak pintu ini. Cepat dan lakukan gerakanmu, ahli tertinggi. Jangan kecewakan kami. Jika kamu bahkan tidak bisa memasuki pintu ini, lalu mengapa kamu pergi ke alam Wan Hua? Apakah Anda akan membawa Urinoir untuk leluhur pedang? Hahaha. Ejekan dan ejekan sulit untuk ditenangkan, Su Yun mengerutkan kening, tetapi dia tidak sedikitpun marah, berkultivasi di dunia yang sunyi selama bertahun-tahun bukanlah pemborosan. Ejekan dan ejekan ini, baginya, seperti menggoyangkan pohon dan rumput, tidak layak disebut. Dia mundur setengah langkah, menatap gerbang rilem Wan Hua Raksasa di depannya, menarik napas ringan, dan mengeluarkan pedang seputih salju dengan pola teratai dari sarung pedang di pinggangnya. Bila pedang itu meluap dengan cahaya seputih salju, seperti bulan terang di langit malam, menyilaukan dan gemerlap. Saat pedang itu muncul, suara-suara di sekitarnya segera menjadi lebih pelan. Semua orang mendongak, beberapa dengan sikap menonton pertunjukan, beberapa dengan sikap menantikannya. Saat ini, pintu telah menjadi fokus perhatian. Su Yun tidak melakukan gerakan berlebihan, juga tidak menggunakan teknik yang rumit dan kuat. Dia hanya memegang pedang dan menempelkan ujung pedang ke pintu. Kemudian, dia berhenti bergerak. Seperti patung. Apa yang dia lakukan? Pertanyaan muncul di benak banyak orang. Tapi di detik berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi di pintu. Cahaya seputih salju meningkat puluhan kali lipat, seperti matahari putih. Teriakan ringan datang dari dalam cahaya. Membuka. Pada saat itu, pintu terbuka dengan sendirinya. Cahaya dari dalam pintu bersinar ke segala arah. Dalam sekejap mata, gelombang seruan dan keheranan terdengar dari segala penjuru. Apa? Ini, ini, ini. Apa yang terjadi? Wajah mereka dipenuhi keterkejutan, dan mata mereka sebesar mata sapi. Suyun melihat sekeliling, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung bergegas ke gerbang alam Wanhua. Cahaya melilit tubuhnya, dan dia segera menghilang. Dia meninggalkan wajah terkejut yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pintu. Setelah memasuki gerbang alam Wanhua, hanya dalam beberapa saat, dia muncul di depan gerbang alam. Namun, saat dia muncul, cahaya terik menyinari dia. Melihat itu, Suyun dengan cemas mengeluarkan peralatan kekaisaran tingkat ketujuh untuk menahan cahaya. Suyun melihat ke arah sumber cahaya, hanya untuk melihat bahwa itu berasal dari langit, dan di langit, dua sosok sedang bertarung dengan gila-gilaan. Ada sosok dengan penampilan yang sangat menakutkan. Orang ini memiliki wajah dan taring hijau, dan wajahnya seperti hantu yang ganas. Tubuhnya memiliki dua belas lengan yang menyeramkan dan menakutkan, dan setiap lengan terbungkus energi yang sangat dalam. Kedua belas lengan itu sangat lincah, dan mereka menari seperti angin. Tidak peduli bagaimana lawannya menyerang, dia akan mampu memblokir mereka dengan tenang. Energi mendalam yang tebal di tubuhnya seperti langit, dan itu tidak ada bandingannya. Ini tentu saja adalah ahli tertinggi. Tapi yang lebih dikhawatirkan Suyun adalah orang yang bertarung dengannya. Nenek moyang pedang. Pada saat ini, leluhur pedang mengeluarkan pedangnya dari udara, memegang pedang biru tua dengan satu tangan, dia mengayunkan pedangnya dan menebas ke arah keberadaan seperti roh jahat. Sosok leluhur pedang itu sangat halus dan gesit. Sedetik yang lalu, dia masih berada di depan Suyun untuk membunuhnya, tapi detik berikutnya, dia menghilang tanpa jejak. Pedangnya seperti tangannya, gesit dan bebas, kecepatannya sangat cepat, menusuk, meretas, memotong, memotong, gerakan apapun sangat mendalam, keterampilan pedang yang luar biasa membuat semua orang yang melihatnya mengaguminya. Teknik pedang semacam ini tidak tertandingi di dunia. Namun, ini hanya sebagian dari keterampilan pedang leluhur pedang. Kekuatan sejatinya terletak pada teknik pedang kekaisaran yang menutupi langit dan menyebabkan para dewa dan iblis menjadi pucat jika dibandingkan. Setelah beberapa ronde pertarungan, leluhur pedang dan roh jahat itu seimbang. Pikiran Suyun menegang saat dia melihat, wajahnya serius. Tidak ada keraguan bahwa leluhur pedang itu kuat, tetapi saat ini, dia hanyalah seutas jiwa, kultifasinya jauh lebih rendah dari sebelumnya, dia yang sekarang, bisakah dia menang? Pedang leluhur, cepat gunakan seni pedang tanpa batas dan bunuh raja hantu jahat di bawah pedangmu. Pada saat ini, Zhan Wu yang berada di kejauhan tiba-tiba berteriak kegirangan dan cemas. Saat kata-kata ini jatuh, seolah-olah dia telah mengingatkan leluhur pedang. Dia melepaskan pedang di tangannya dan mundur dengan panik, menarik jarak seribu meter dari raja hantu yang jahat. Kemudian, kelima jarinya dengan cepat berubah saat dia membentuk seni pedang. Pedang Ki yang menakjubkan yang lebih besar dari langit dan lebih luas dari bumi menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Pedang Ki ini telah mencapai puncak dan sangat mengejutkan. Ekspresi orang-orang di sekitarnya semuanya berubah drastis saat mereka gemetar ketakutan karena ketajaman pedang Ki. Ini buruk. Wajah penguasa surgawi Kaisar Timur berubah drastis saat dia dengan cemas berteriak, Raja hantu, jangan biarkan dia menggunakan seni pedang tanpa batas, cepat bunuh dia. Baiklah. Raja hantu yang jahat juga tahu bahwa pada saat hidup dan mati ini, tubuhnya berputar, berubah menjadi awan merah darah yang menyapu leluhur pedang. Kecepatan leluhur pedang tidak cepat, tetapi Raja Roh sangat cepat, dia bergegas maju tanpa mempedulikan hal lain. Sebelum leluhur pedang bisa bereaksi, kabut darah telah menyelimutinya sepenuhnya. Nenek moyang pedang. Miau Sinru dan yang lainnya segera berteriak ketakutan. 674. Awan darah melilit leluhur pedang, dan sejumlah besar gas mengerikan segera muncul di dalam awan. Gas-gas ini dapat dengan mudah merusaki mendalam pelindung spirit cultifator, menerobos tubuhnya, dan mencernanya sepenuhnya. Nenek moyang pedang dengan cemas mendesakinya untuk berjuang, hanya untuk melihat bagian dalam awan darah mengembang, setelah itu, sebuah lubang muncul di atas awan, dan sesosok terbang keluar. Itu adalah master pedang. Pada saat ini, leluhur pedang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pakaian di tubuhnya compang kemping dan seluruh tubuhnya penuh luka. Namun, tidak ada darah yang keluar. Sebaliknya, cairan hijau tua mengalir keluar. Tidak baik, tubuh leluhur pedang terluka, situasinya tidak baik. Ekspresi Zanwu berubah drastis. Miao Xinru sangat ketakutan hingga wajahnya yang cantik menjadi pucat. Melihat leluhur pedang itu melarikan diri, kabut darah segera mengejarnya. Hampir pada saat yang sama, penguasa surgawi Kaisar Timur dan yang lainnya di sisi raja hantu jahat juga siap bergerak. Nenek moyang pedang sudah berada di ujung tambatannya. Jika semua orang diam-diam menyerang, mereka pasti bisa membunuhnya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bagaimana mungkin mereka tidak dipindahkan? Situasinya kritis, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Tuan Zanwu, cepat biarkan leluhur pedang memasuki dunia kecil. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan cepat terbang dari belakang, bergegas menuju Zanwu dan berteriak dengan suara rendah. Dunia kecil sudah siap. Selesai. Baiklah. Zanwu mengangguk, dan langsung berteriak pada leluhur pedang yang melarikan diri di udara. Leluhur pedang, mana raja hantu yang mengerikan kuat, jangan melawannya, pergi, cepat pergi. Dengan mengatakan itu, leluhur pedang segera berbalik dan bergegas menuju belakang Zanwu dan yang lainnya. Hahaha, pergi, mari kita lihat di mana anda bisa pergi. Tawa arogan dan angkuh raja hantu yang jahat keluar dari awan merah darah, setelah itu, awan darah tiba-tiba berakselerasi, langsung menuju leluhur pedang. Makan hantu ratapan dan dewa ratapanku. Raja hantu mengerikan meraung dengan marah, setelah itu, raungan yang menghancurkan bumi keluar dari awan darah, riak suara seperti gelombang, menyebar ke segala arah, Zanwu dan yang lainnya semua didorong mundur, dan leluhur pedang yang akan bergegas ke dunia kecil yang telah didirikan Zanwu dan yang lainnya sebelumnya, juga terpana oleh riak suara. Tubuh leluhur pedang itu bergetar saat dia mengeluarkan seteguk cairan hijau tua. Kemudian, dia langsung jatuh dari langit, tidak punya cukup waktu untuk memasuki dunia kecil. Ah! Saat Miao Xin melihat ini, hatinya menjadi gelisah. Dia tidak peduli dan langsung bergegas untuk menangkap leluhur pedang di udara. Sialan, beraninya kau melanggar aturan. Ketika penguasa surgawi Kaisar Timur dan yang lainnya melihat ini, mereka semua sangat marah. Mereka sepertinya telah menemukan alasan, dan saat ini, tidak ada yang menahan diri. Mereka semua bergegas maju, dan sekelompok orang menerkam ke arah leluhur pedang. Hentikan mereka. Zanwu Ji meraung dengan cemas, pada saat yang sama dia berbalik dan berkata kepada hati yang indah, Xin Ru, cepat bawa leluhur pedang ke dunia kecil. Miao Xin sepertinya telah kembali sadar. Dia tidak berani lalai dan buru-buru mengangguk sebelum berbalik dan bergegas ke dunia kecil. Tapi sebelum dia bisa mendekat, Raja Hantu yang jahat itu menyerbu lagi. Dia menghapus keadaan kabut darah dan menyerang dengan kedua belas tangan. Seperti penghalang, serangannya padat dan kedap air, tidak menyisakan ruang untuk pertahanan. Dengan satu tangan, dia menopang leluhur pedang, sementara tangan lainnya bergetar dengan sutra berwarna-warni. Namun, Raja Hantu yang jahat ini benar-benar jahat, dia tidak menyerangnya, melainkan menyerang leluhur pedang yang terluka di samping. Jika dia ingin melindungi dirinya sendiri, tentu saja tidak akan terlalu sulit, tetapi untuk melindungi leluhur pedang, akan ada masalah. Terhadap semua serangan dari Raja Hantu yang jahat, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung dan tidak bisa mengelak. Lagi pula, leluhur pedang bukanlah anggota tubuhnya, jadi dia bisa mengelak sesuka hatinya. Namun, setelah bertarung beberapa saat, Mia Xin dipukul beberapa kali dan berada dalam kondisi berbahaya. Pergi, jangan khawatirkan aku. Kalau tidak, kamu pasti akan dilukai oleh Raja Hantu. Nenek Moyang Pedang membuka matanya dan berkata, dia ingin mendorong hatinya yang indah, tetapi tangannya dengan kuat mencengkeram tubuhnya. Jangan bicara omong kosong, bagaimana mungkin aku menyerah begitu saja padamu. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan galak, wajahnya dipenuhi dengan tekat. Nenek Moyang Pedang memandangi hatinya yang indah dan menghela nafas panjang. Pada saat ini, semua ahli tertinggi sedang bertarung. Zan Wu dan yang lainnya memblokir penguasa surgawi Kaisar Timur. Mereka masih bisa melindungi diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat mendukung hatinya yang luar biasa. Adapun Rilem Master dan yang lainnya di kejauhan, mereka tidak akan ikut campur dalam pertempuran ini. Mereka hanya bisa melihat dari jauh dan bertindak sesuai situasi. Kali ini, Raja Hantu yang jahat telah menggunakan kekuatan penuhnya dan tidak menahan diri sama sekali. Menuju leluhur pedang tanpa batas, dia tidak hanya memiliki kebencian, tetapi juga keserakahan. Hati yang luar biasa, meskipun kultivasi Anda tidak biasa, Anda bukan tandingan saya. Jika Anda terus bertarung dengan saya, satu-satunya hasil adalah kematian. Mengapa Anda tidak menyerahkan leluhur pedang kepada saya, dan saya akan membiarkan Anda pergi? Raja Hantu yang jahat diam-diam memandang Kaisar Timur penguasa surgawi dan yang lainnya di kejauhan, merendahkan suaranya dan berkata, Of, jangan pernah memikirkannya. Miao Sinru menolak tanpa ragu. Melihat itu, Raja Hantu yang jahat menjadi geram. Of, kamu benar-benar menolak bersulang hanya untuk minum yang hilang. Kamu pikir kamu siapa? Jika aku ingin membunuhmu, semudah membalikkan tanganku. Raja Hantu mengerikan menggeram dan bergegas ke depan sekali lagi, mendekati hati yang indah, kedua belas tangannya menyerang pada saat yang sama, dan dari masing-masing telapak tangannya, sinar cahaya keluar, membentuk bingkai persegi berwarna merah darah di udara, menyelimuti hati yang indah seperti sangkar. Ah! Miao Sin menjerit sedih saat sangkar menembakkan sinar merah darah dalam jumlah besar, dengan gila-gilaan merusak tubuhnya. Haha, ini adalah kandang asosial yang aku sempurnakan menggunakan hati tuanku. Tidak peduli siapa itu, begitu mereka memasuki kandang ini, mereka akan dimakan oleh ulat sutera dan mati. Bahkan jika kultifasimu sama dengan milikku, kamu tidak akan bisa menahan teror kandang ini. Mati saja dengan patuh. Hahaha! Raja Hantu yang jahat tertawa tanpa henti. Bajingan! Nenek moyang pedang sangat marah. Kali ini, dia tidak peduli dengan lukanya sendiri dan langsung mengaktifkan seni pedang tanpa batas. Pada saat itu, langit menjadi gelap, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di langit. Niat pedang yang setebal langit langsung runtuh, menekan semua makhluk hidup di alam Wanhua, membuat mereka sulit bernapas. Pedang bintang! Saat gerakan ini dilepaskan, langit dan bumi menjadi gelap, seolah-olah alam Wanhua telah jatuh ke dalam kiamat. Aura para ahli langsung saat ini, tidak ada yang berani melawannya. Ini hanya kekuatan seutas jiwa leluhur pedang. Jika semua jiwanya dikumpulkan, seberapa menakutkankah kekuatannya? Saya khawatir para dewa legendaris hanya sekuat ini, bukan? Raja hantu mengerikan sudah terkejut, melihat leluhur pedang yang hendak melepaskan gerakan pedangnya, dia meraung, dan menerkam ke arah leluhur pedang. Hancurkan untukku! Dua belas tangannya mengepal, dan kemudian melebar tanpa batas, berubah menjadi bentuk gunung kecil, dan menabrak ke depan. Kemudian, saat Raja Hantu mengerikan mendekat, pedang langsung jatuh dan menusuk ke bagian atas kepala Raja Hantu mengerikan. Pedang itu sangat tajam, seolah-olah menembus kertas tipis, itu langsung menembus tubuh Raja Hantu yang mengerikan. Tubuhnya bergetar, dan tanpa menunggu dia bereaksi, pedang bintang seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya menyerang, langsung menusuk ke depan. Tubuh Raja Hantu mengerikan dibaptis oleh pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi abu dan menghilang. Raja Hantu mengerikan meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Hampir mustahil baginya untuk melawan. Terlepas dari apakah itu teknik yang mendalam atau harta sihir, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkannya, dan langsung hancur berkeping-keping oleh lawannya. Menakutkan. Seberapa menakutkan ini? Penguasa surgawi Kaisar Timur dan yang lainnya yang diam-diam menonton pertempuran semuanya berkeringat dingin, jantung mereka berdebar ketakutan. Ini adalah kekuatan absolut. Ini adalah metode yang tiada taraf. Agar leluhur pedang memiliki kemampuan seperti itu, itu berarti alasan mengapa dia dirugikan dalam pertempuran dengan Raja Hantu mengerikan, pasti disengaja. Kemudian, pedang bintang hanya membunuh Raja Hantu mengerikan sebelum menghilang tanpa jejak. Langit kembali ke keadaan tenangnya, dan pemandangan kiamat juga menghilang. Di sisi lain, seluruh tubuh leluhur pedang sekali lagi jatuh dari langit, dan dengan keras menabrak tanah. Dengan kejatuhan ini, tubuhnya benar-benar retak, dan cairan hijau berminyak terus-menerus keluar dari lukanya. Ini adalah hasil dari Ki yang sangat dalam yang protektif yang digunakan. Nenek moyang pedang. Niausin sangat cemas hingga matanya memerah. Dengan jeritan yang memilukan, dia segera menerobos sangkar dan bergegas menuju leluhur pedang dengan tubuhnya yang terluka. Melihat leluhur pedang dalam keadaan seperti itu, hati penguasa langit Kaisar Timur dan yang lainnya langsung menjadi tenang. Jadi seperti itu, untuk membunuh Raja Hantu mengerikan, leluhur pedang telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia saat ini, tidak memiliki sedikitpun kekuatan yang dalam di tubuhnya, dia seperti orang cacat. Pemakan roh, Anda pergi membunuh leluhur pedang, Zanwu dan yang lainnya, kami akan menahan mereka untuk Anda. Jika hatinya yang luar biasa terluka oleh Raja Hantu yang mengerikan, dia tidak akan menjadi tandinganmu. Jika Anda pergi sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Kaisar Timur Langit Soverein berteriak pada seorang pria berkulit biru muda dengan ekor panjang dan tubuh ditutupi rune seperti cacing. Haha, bagus, bagus. Aku akan pergi membunuh leluhur pedang sekarang. Semuanya, tunggu sebentar lagi. Pria bernama Deforing Spirit itu tertawa beberapa kali, dan langsung melewati Zanwu dan yang lainnya, bergegas menuju leluhur pedang. Jangan pergi. Zanwu cemas, dia ingin mengejar Deforing Spirit, tetapi dihentikan dengan paksa oleh Kaisar Timur Kaisar Langit. Zanwu, lawanmu adalah aku. Jika kamu ingin menyelamatkan leluhur pedang, kamu harus melewatiku dulu. Kata penguasa Langit Kaisar Timur. Bajingan. Zanwu mengertakkan gigi. Dia ingin memaksa penguasa Langit Kaisar Timur pergi beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Ini buruk. Semua orang sangat cemas. Deforing Spirit belum pernah mengalami banyak pertempuran sebelumnya, dan benar-benar menunggu kelelahannya. Sekarang leluhur pedang itu telah kehilangan kekuatan bertarungnya, hatinya terluka, dan tidak mungkin baginya untuk menghentikan roh pemakan. Seolah-olah dia merasakan roh Deforing bergegas ke arahnya, dia diam-diam mengatupkan giginya, mendukung leluhur pedang dengan kedua tangan, dan bergegas ke dunia kecil, berniat untuk melarikan diri. Namun, Deforing Spirit sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu sudah sampai di depannya. Menyerah tanpa perlawanan. The Deforing Spirit memberikan senyum sinis. Dengan lambayan tangannya, cakar besi hitam pekat muncul di tangannya. Dengan lambayan tangannya, cakar besi itu menghantam langsung ke arah kepala Miao Xin. Jika terkena, Miao Xin pasti akan mati di tempat. Muridnya melebar. Dia ingin memblokir, tapi sudah terlambat. Dentang Pada saat kritis ini, pedang panjang seputih salju tiba-tiba muncul di depannya, langsung menghalangi cakar besi. Siapa? Hatinya terkejut saat dia berbalik untuk melihat. Seorang pria yang mengenakan pakaian ahli pedang hitam, topeng tulang hitam, dan sarung pedang muncul di depannya pada suatu saat. Su Yun Nenek moyang pedang perlahan membuka matanya, menatap orang di depannya, dan bergumam lemah. 675 Melihat langkahnya telah diblokir, Deforing Spirit benar-benar marah. Dia mengangkat matanya untuk melihat orang di depannya, hanya untuk menemukan bahwa orang ini sangat asing, dan auranya juga sangat aneh. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia langsung bertanya, siapa kamu? Penerus seni pedang tanpa batas. Su Yun melambaikan pedang bintang teratai di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Oh, penerus seni pedang tanpa batas. Mungkinkah itu penerus leluhur pedang? Mendengar itu, Deforing Spirit mengerutkan kening, dan kemudian tertawa, kamu baru berada di tahap kelima dari Sky Spirit Master, namun kamu ingin menantang keberadaan Spirit Emperor, apakah kamu tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian? Scrum, aku tidak punya waktu untuk disiasiakan denganmu. Jika kamu tidak nyah, aku akan membunuhmu juga. Deforing Spirit berbicara dengan tegas, tapi Su Yun tidak memakan kata-katanya sama sekali. Sebelum dia selesai berbicara, Su Yun sudah bergegas dengan pedang bintang teratai. Master Roh Langit Tahap Kelima menantang seorang ahli di atas Kaisar Roh. Ini setara dengan semut yang menantang gajah. Terlepas dari apakah itu kekuatan yang mendalam, teknik yang mendalam, kekuatan, kecepatan, atau kekerasan tubuh, Su Yun berkali-kali lebih lemah dari binatang pemakan roh. Bahkan jika lawan tidak menggunakan harta sihir, Su Yun tidak akan mampu menahannya. Tantangan semacam ini tidak berbeda dengan mendekati kematian. Baiklah, jika kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Untuk bisa mati di tangan eksistensi seperti Kaisar Roh, juga merupakan suatu kehormatan untukmu. The Devoring Spirit mengungkapkan senyum menghina, melihat pedang bintang teratai yang menebas ke arahnya, jarinya bergerak sedikit, dan lingkaran riak menyebar dari ujung jarinya, menyerang ke arah Su Yun. Su Yun terkena riak, dan segera dikirim terbang mundur. Melihat keadaannya yang menyedihkan, Devoring Spirit langsung tertawa terbahak-bahak. Tetapi, tepat saat Su Yun terbang mundur, dia benar-benar dengan cepat mengayunkan pedang di tangannya, bila pedang melepaskan Ki Iblis dalam jumlah besar. Setelah itu, Ki Iblis berubah menjadi Harimau Iblis yang ganas, menerkam ke arah Devoring Spirit. Mengaum. Harimau Iblis itu terbang keluar, menginjak udara dan bergegas menuju roh pemakan. Pada saat itu, Su Yun mengayunkan tangannya dengan gila, dan pada saat itu, dia telah melepaskan hampir seribu serangan pedang, dan setiap serangan pedang disertai dengan Ki Setan, dan lahirlah Harimau Iblis. Harimau Iblis ini membentuk kelompok dan berubah menjadi semburan hitam saat mereka menyerang. Kultifasi Spirit Devoring Biskuat tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari kultifasi Su Yun. Dalam pertarungan satu lawan satu, bagaimana dia bisa takut pada Su Yun? Meskipun Harimau Iblis itu ganas, dia tidak takut sama sekali. Lima jarinya berubah menjadi telapak tangan dan dengan kejam memukul Harimau Iblis yang menyerangnya. Dong. 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 Ketika Harimau Iblis itu mendekat dan dipukul oleh telapak tangan, itu langsung hancur menjadi asap dan menghilang, apalagi melukai roh pemakan. Namun, Ketika semua Harimau Iblis dihancurkan, Devoring Spirit kembali sadar, tetapi yang mengejutkan, Su Yun telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? The Devoring Spirit melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak dapat menemukan Su Yun. Lolos. The Devoring Spirit mendengus, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyum menghina, itu benar, bagaimana keberadaan Sky Spirit Master tahap kelima bisa melawanku. Bagus kamu lolos, setidaknya kamu menyelamatkan hidupmu sendiri. Dia berkata pada dirinya sendiri, lalu menoleh dan menatap dingin ke arah Miao Xin dan leluhur pedang. Dia mendukung leluhur pedang dan ingin mundur, tetapi kemana lagi dia bisa mundur. Suara mendesing. Roh Devoring bergerak. Gulungan itu dipenuhi dengan niat membunuh saat meluncur dengan kekuatan yang tak terhentikan. Aura itu menyebabkan rambut dan jubah Miao Xin berkibar terus-menerus. Mustahil bagi siapapun untuk menentangnya. Melihat wajah kecil Miao Xin yang dipenuhi ketakutan dan kepanikan, Devoring Spirit tertawa puas. Kali ini, aku yakin akan menang. Namun, pada saat kritis ini, sesosok tiba-tiba muncul dari belakangnya. Seperti sambaran petir, dia memegang pedang seputih salju dan menusuk ke arah Devoring Spirit. Sosok ini adalah Su Yun. Apa? The Devoring Spirit tertegun. Reaksinya tidak puas dan dia segera berpindah tangan, melepaskan lingkaran Ki yang setebal dinding di depannya. Pedang seputih salju menghantam dinding Ki yang dalam, tetapi tidak bisa masuk sama sekali. Melihat itu, Devoring Spirit sedikit relax, dan ketika dia melihat ke arah Su Yun lagi, matanya sudah dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terpadamkan. Ternyata Su Yun memanfaatkan serangan harimau iblis untuk bersembunyi di belakang Miao Sin dan leluhur pedang. Aku mengira kamu akan pergi dengan bijak, tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya tidak pergi, kamu bahkan datang untuk mati. Bagus, bagus, karena Anda sedang terburu-buru untuk mati, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Aku akan membunuhmu dulu. Devoring Spirit menggeram, sinar cahaya abu-abu keluar dari matanya, langsung menyerang ke arah Su Yun. Tetapi pada saat itu, pedang di tangan Su Yun juga mengalami perubahan, cahaya putih yang menyelaukan tiba-tiba meledak, dan pada saat yang sama, jejak bunga teratai di pedang juga berkedip. Napas Devoring Spirit menegang, dan sebelum sempat bereaksi, ia merasakan hawa dingin di lehernya, diikuti dengan rasa sakit yang hebat. Cahaya abu-abu yang tidak dapat dilepaskannya menyerang Su Yun, tetapi terhalang oleh lapisan key cover transparan di sekitar Su Yun. Melihat Su Yun lagi, dia tenang dan terkumpul, tanpa sedikitpun rasa gugup, dan diam-diam menatapnya. Melihat ini, hati Devoring Spirit melonjak. Apakah orang ini benar-benar keberadaan Guru Roh Langit tahap kelima? Jika itu masalahnya, bagaimana mungkin dia tidak takut pada dirinya sendiri? Bahkan jika dia tidak bisa melihat melalui kultifasinya, setidaknya dia bisa merasakan bahwa dia sudah menjadi ahli tertinggi dari Kaisar Roh, kan? Tapi dia... Melihat ekspresi Su Yun, semakin Devoring Spirit memikirkannya, semakin terasa ada sesuatu yang salah, orang di depannya sangat jahat. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh lehernya, hanya untuk melihat sejumlah besar darah bercahaya muncul di telapak tangannya. Di lehernya, ada luka pedang yang jelas, dan darah segar mengalir keluar dari lukanya. Apa? Ini tidak mungkin. The Devoring Spirit menjadi pucat karena ketakutan, wajahnya langsung berubah pucat pasi. Itu tidak benar. Tidak, itu tidak benar. Jika orang ini benar-benar eksistensi Guru Roh Langit tahap kelima, bagaimana dia bisa melukaiku? Keberadaan Sky Spirit Master tahap kelima yang biasa, bahkan jika saya berdiri di sini dan membiarkannya memukul saya, masih akan sangat sulit baginya untuk menembus kimen dalam pelindung saya, tetapi orang ini. Tidak hanya dia menghancurkan kimen dalam pelindung saya, dia bahkan melukai saya. Jika tanda pedang ini bergerak beberapa inci ke dalam, bukankah mayatku akan terpisah dari tubuhku? Memikirkan hal ini, punggung Devoring Spirit bermandikan keringat dingin. Aku percaya kamu seharusnya merasakannya. Saat itu, Su Yun yang berada di samping perlahan berbicara, Guru Roh Langit tahap kelima saya adalah palsu. Saat Devoring Spirit mendengar ini, matanya langsung membelalak. Bagaimana mungkin eksistensi Guru Roh Langit tahap kelima yang biasa berani membuang hidupnya di sini? Jika saya tidak memiliki kemampuan, saya tidak akan berani datang ke sini. Apa yang terjadi barusan hanyalah peringatan bagimu. Sekarang, saya akan memberi Anda dua pilihan. Satu, cepat pergi. Dua, kamu mati. Su Yun mengangkat kepalanya, matanya langsung merah padam, niat membunuh di wajahnya seperti pasukan yang luar biasa yang menyerang langsung ke Devoring Spirit. Jantung Devoring Spirit berdebar kencang, dan rasanya ada yang tidak beres. Namun, dia tidak tahu bahwa kultifasi Su Yun itu nyata. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah karena dia ingin menekannya dalam hal aura dan membuatnya takut. Pemakan roh, untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat bunuh leluhur pedang. Ketika penguasa surgawi Kaisar Timur yang masih bertarung dengan Zhan Wu melihat bahwa Devoring Spirit telah berhenti di tempatnya, dia langsung raung. Namun, saat dia terganggu, Zhan Wu melihat kekurangannya dan mengambil kesempatan untuk menjatuhkan dengan telapak tangannya, menyerang langsung ke pelindung bahunya. Kekuatan mendalam yang kejam meletus dari telapak tangan Zhan Wu, menyebabkan pelindung bahunya meledak seketika, menyebabkan penguasa surgawi Kaisar Timur jatuh dari langit, dan dalam sekejap mata, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ketika Devoring Spirit melihat ini, jantungnya bergetar lebih hebat lagi. Namun, jika dia melarikan diri begitu saja, bagaimana dia akan memiliki wajah yang tersisa? Selain itu, penguasa surgawi Kaisar Timur dan yang lainnya pasti akan membencinya. Meskipun bocah ini tak terduga, dia seharusnya tidak bisa membunuhku dengan mudah. Kalau tidak, serangan tadi tidak akan sesederhana memotong luka di lehernya. Devoring Spirit berpikir, ia mengeraskan hatinya, matanya dipenuhi dengan racun, ia meninggalkan rasa takut di benaknya, mengaktifkan kekuatan yang dalam, dan bersiap untuk menyerang. Panah tidak punya pilihan selain menembak, hari ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh leluhur pedang. Nak, aku tidak tahu siapa kamu, tapi itu tidak penting, hari ini, siapapun yang menghentikanku membunuh leluhur pedang, aku akan membunuh mereka. Ambil ini, segel pembunuh lima roh. Dengan raungan rendah, Devoring Spirit bergegas mendekat, melambaikan tangannya lima kali di udara, dan lima sinar ditembakkan ke arah Suyun. Sinar cahaya berubah di udara, berubah menjadi elang, harimau, singa, gajah, dan ular. Lima gambar ilusi dengan cepat berpotongan dan bola balik, sehingga sulit untuk menentukan posisi yang tepat. Ekspresi Suyun tidak berubah, dia diam-diam melihat gambar itu, satu tangan memegang pedang, tangan lainnya melepaskan peralatan kekaisaran. Dong 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 dong. Ketika lima roh menyerang peralatan kekaisaran, seluruh tubuh Suyun terpaksa mundur, kakinya membentuk jurang yang dalam di tanah, tetapi dia tidak jatuh, dan bahkan kinya tidak berubah. Peralatan kekaisaran ini sangat kuat. Hati yang indah di samping diam-diam terkejut. Jika ini adalah peralatan kekaisaran biasa, itu pasti sudah lama hancur. Suyun meraih pedang bintang teratai dan mengayunkannya. Tubuh pedang seputih salju menyeret pedang ki berbentuk bulan sabit yang ramping, menebas secara horizontal ke devoring spirit. Pedang ki mengamuk, dan di dalam putih, sebenarnya ada aura iblis yang melonjak. Ekspresi devoring spirit sedikit berubah, ia melompat dan menghindari pedang ki, tetapi saat ia berdiri, tinju besar jatuh dari langit, menghancurkan tubuhnya dengan keras. Pada saat yang sama, pedang ki menyerang tubuhnya, dan devoring spirit dikirim terbang. Mendonga, raksasa besar telah muncul di samping devoring spirit pada suatu saat. Kapan ini muncul? Hatinya yang luar biasa berteriak tanpa sadar. Dia dapat dianggap sebagai ahli tertinggi, kultifasinya telah lama mencapai kaisar roh, tetapi kali ini, menghadapi pertempuran Suyun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengikuti kecepatan teknik orang itu. Bahkan devoring spirit yang bertarung dengannya tidak bereaksi. Apakah itu pedang ki atau tinju raksasa, tidak satu pun dari mereka yang mematikan bagi devoring spirit, dan ancaman terhadapnya sangat kecil. Namun, kecepatan Suyun sangat fatal. Apakah ini kecepatan yang bisa dilakukan oleh kultifator sky spirit master tahap kelima? Semua spirit kultifator tahu bahwa menggunakan teknik yang mendalam memerlukan sebuah proses, ki yang mendalam yang sederhana hanya perlu mengaktifkan inti roh untuk mengalir melalui meridian ki dan keluar. Menggunakan ki yang dalam untuk melukai orang lain adalah gerakan paling umum dari banyak penggarap roh, tetapi yang lebih rumit harus diselesaikan melalui segel tangan, nyanyian, dan bahkan mantra mental yang membutuhkan waktu dan proses. Namun, dari awal hingga akhir, Suyun tidak menggunakan mantra atau segel tangan, seolah semuanya ada dalam satu pemikiran. Jika dia ingin menggunakan gerakan apapun, itu akan segera selesai. Di satu saat, ada bendera di tangannya, dan di saat berikutnya, ada pedang tajam di tangannya. Pergantian antara serangan dan pertahanan bisa dikatakan dilakukan sesuka hatinya, dan dia bisa menggunakannya dengan bebas. Mungkin kekuatannya yang dalam tidak kuat, tetapi hanya dengan mengandalkan poin ini, dia sudah memiliki keuntungan yang tidak dapat diubah. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.